Ya saudaraku ini pemberian dolomit ya pemberian dolomit ini Udumo 36 HST ya pemberian dolomit pakai satu cewek gini ya satu cewek penuh gini ya pemberian dolomitnya untuk musim hujan gini biasanya pengendalian untuk pH tanahnya harus maksimal supaya tanamannya benar-benar hasilnya mantap ya jadi pH tanahnya harus diatur cara pengaturan pH tanah pakai kalsium juga bisa cuman pakai kalsium kan perkilonya mahal di angka 35 ribu 25 ribu 35 ribu dengan mes 3000 mes partikel mesnya jadi ini kita pakai yang murah meriah pakai dolomit ya dengan pakai dolomit Hai pendunin ekonok kita Pak Hai yang kandang pijak ya Pak Hai eh oh hari eh jadi dengan kalau untuk dolomit kan murah di harga per kilo 700 sampai 1000 rupiah ini juga bagus kualitas bagus dia banyak magnesiumnya juga jadi magnesium sangat berguna untuk tanaman supaya cabainya nggak mudah rontok seperti itu kita antisipasi penanggulangan seperti ini kita kasih dulu nih per satu tanaman ya agar kita kasih satu cewek yang tadi seperti saya perlihatkan yang disini umur 36 HST ya eh sorry yang ini 42 42 HST yang di sebelah sana baru umur 30 mungkin ini 42 42 hari setelah tanam ini kita kasih sini pertumbuhannya sebelumnya maksimal bisa dilihat nih ini di umur 42 hari sudah muncul sawang Oke kita mau dekatkan deh kita mau dekatkan biar biar lebih Oh ini sudah muncul jawang sudah muncul cabe ya jadi ya ini beda-beda dengan kita koreksi terus karena ini tanah janda jadi kita tidak pakai musah karena tanah tanah janda jadi kita usahakan semaksimal mungkin supaya makanan nutrisi ini bener-bener terserap ke tanaman ini bisa kita lihat nih ya ini terus ini sudah muncul cabang ya ya sudah muncul cabang ya bisa dilihat ya ini juga ada muncul cabang ya semua ada muncul cabang ya ini muncul cabang ya ini juga muncul cabang ya jadi kalau sudah muncul cabang ya itu keuntungannya itu satu apa namanya pertumbuhannya nantinya akan cepat pertumbuhan untuk tanaman cabenya sekarang waktunya untuk mempercepat cabang ya tumbuhnya jadi apa namanya supaya antara buah dengan pertumbuhan apa namanya pertumbuhan batang akar itu maksimal jadi nanti kita kombinasi kita kombinasi nah itu bisa dilihat tuh tuh mau pemberian jolumit ya jolumitnya kualitasnya bagus pemberian jolumitnya bisa dilihat ini ya ini kandungan magnesiumnya sama kalsiumnya tubuh hai 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 jadi kalau sekarang kalau ditutup ketinggian sama yang tertanam dibawah itu mungkin dua puluh lima sama lima puluh tujuh puluh lima tujuh puluh lima haste ya tujuh puluh hari setelah dan eh kok tujuh puluh lima centi tujuh lima centiannya ini bisa dilihat nih ya cabangnya muncul terus ya pertumbuhan signifikan bagus kalau sesuai dengan harapan yang pasti kerja keras tidak pernah akan kemudian nanti selesai ya ini hari ini juga ada pengocoran untuk uspatnya uspatnya sementara ini kita pakai ultradap ultradap ya murah meriah ya pakai 8 sendok terhadapnya tapi digabung juga dengan dulu eh dengan kalsium jadi ultradapnya kita gabung dengan kalsium supaya penyerapan ketanaman bagus karena masuk lama tidak dikasih kalsium ini udah lama ada sebulan tidak dikasih kalsium jadi kita kasih kalsium seperti itu Hai kaya langsung kanan kiri ya jenis kan gue enak mudeng ini lah kaya langsung kini kalau kini jenis kan kurang muterin dimana kue ya 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 oke salub sak sak parit bisa untuk kanan kiri jenis kanan kira-kira orang-orang merenya orang gotong membenih oke singgono singgono kosong bisa nono gak apa-apa kau terus apa aku jenisnya ditambahin lompok lompok entah soalnya ini kita bener-bener apa memaksimalkan pertumbuhan tanaman supaya hasilnya bagus ya jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan tanaman kalau kita sudah ngerti apa yang dibutuhkan tanaman otomatis apa yang dikerjakan sudah pasti sesuai harapan kita pakai ilmu pastinya kita pakai impasti pasti sesuai harapan tidak mungkin tidak sesuai harapan ya cuman harus memang bener-bener mengetahui teknik-tekniknya jadi tidak mungkin akan jauh dari harapan itu begitu ini udah umur 36 hari sudah pencapaian di pertama kali tanam kita kocor sama insektisida hari kedua kita kocor sama fungisida terus di hari ketiga di hari ketiga kita baru masukkan ke tanaman pas hari ketiga kita masukkan tanamannya tanaman capenya terus langsung kita kocor dengan pembenah tanah ya pembenah tanah kita pakai trikodema asam umat si karbon sama kalsium habis itu berturut-turut di hari ke-5 di hari ke-10 di hari ke-15 kita kocor sama asam amino sama fosfat sama kalsium sama asam umat masing-masing masing-masing kita kasih untuk asam umat kita kasih 100 mili untuk fosfat kita kasih 8 sendok terus untuk fosfat kita kasih 8 sendok terus untuk asam umat kita kasih 3 sendok seperti itu ya jadi bisa dilihat hasilnya tidak mengganti hasil di umur 40 hari ke atas 40 hari setelah tanam sudah muncul cabang Y jadi cabenya juga sudah keluar ya bisa dilihat jadi kita pertahankan cabang Y muncul terus dengan cabang Y muncul terus otomatis nantinya satu tanaman itu bisa sampai minimal satu tahun kita tanam seperti itu dengan trik-trik yang seperti tadi itu jadi tidak akan jauh dari harapan kurang lebih seperti itu dan setelah di umur 20 hari kita kasih NPK ya kita kasih NPK untuk NPK nya kita kasih satu sendok kita kasih NPK yang seimbang dulu bukan NPK grower ya NPK seimbang untuk satu hari penanaman itu di umur 20 hari setelah tanam kita kasih satu sendok setelah umur 20 hari dan dilanjut per 2 minggu ya per 15 hari jadi per 2 minggu sekali kita kasih satu sendok karena kita harus tahu pupuk kimia itu hanya interaksi sekitar satu minggu untuk pupuk kimia setelah satu minggu itu biasanya sudah habis jadi sebelum habis kita kasih lagi caranya seperti itu jadi tidak menunggu sampai habis dengan begitu triknya otomatis akan maksimal ya itu urut-urutannya untuk 40 sebelum umur 42 hari setelah tanam urut-urutan penanaman itu dan setelah itu kita evaluasi seminggu dua kali di hari Senin sama Jumat kita kocor sama semprot untuk kocor sama semprotnya itu tergantung yang dibutuhkan ya jadi tergantung yang dibutuhkan maksudnya ternyata tanamannya perlu dikandungan nitrogen nah mungkin kita kasih nitrogen sedikit tetapi kalau musim hujan kita jauhkan ya kita jauhkan jadi untuk musim hujan segini mungkin kita jauh dari nitrogen ini yang umur di angka 30 AST yang sebelah ini masih kecil-kecil tetapi juga sudah lumayan ya ya selamat menikmati maau Kalau pertama kali Memang biasanya Daunnya lebar-lebar Karena nutrisi keserapkes itu semua Tetapi setelah itu Daunnya nanti standar Karena cabang Y nya sudah mulai banyak Supaya pembesaran batang sama akar Dia mumpuni Harus kita kalkulasi Seperti itu Nanti kita untuk Untuk tunas-tunas air Kita bikin antara 4 sampai 7 4 batang sampai 7 batang Untuk tunas-tunas air Jadi tidak boleh kelebihan Juga tidak boleh kekurangan Untuk supaya Nantinya Cabang Cabang Y nya itu Supaya Banyak ya Dan Maksimal Seperti itu Oke Demikian untuk kali ini Kita pasti ingin hasil yang maksimal Tetapi juga kita harus Pengorbanan nya juga Pasti maksimal juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.